Selain itu, pemirsa usai penetapan tiga tersangka atas kasus korupsi pasar manggisan beberapa waktu yang lalu. Kejaksaan Negeri Jember hingga kini masih terus melakukan pengembangan dengan pemanggilan sejumlah saksi-saksi dari sisi pengerjaan proyek tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kasih Pidana Khusus Kejari Jember saat ditanya sejumlah awak media mengenai kasus pasar manggisan ini. Kasih Pidana Khusus Setio Adiwi Caksono mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar manggisan masih terus bergulir. Saat ini, tim Kejaksaan Negeri Jember sedang melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi dari pihak swasta yang juga berperan dalam kasus pasar manggisan tersebut. Tak menutup kemungkinan, usai pemeriksaan saksi-saksi akan ada tersangka lain dalam proyek revitalisasi pasar manggisan yang telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Kejari Jember melalui penyidikan akan tetap memperhatikan fakta pada berita acara keterangan saksi tersebut untuk pengungkapan tersangka baru. Setelah penetapan tersangka tiga orang tersangka kemarin dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat, selanjutnya kami Kejaksaan Negeri Jember melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan proyek kegiatan revitalisasi pasar manggisan tersebut. Berarti tersangka tambahan bisa ada ya? Nanti akan ada tersangka tambahan. Selanjutnya Kejari Jember akan bekerja secara maraton untuk pengungkapan kasus ini hingga tuntas sebelum sidang yang dilakukan oleh pengadilan Tipikor di Sidoarjo. Sesuai dengan jadwal, sidang Tipikor akan dilaksanakan dua minggu setelah ditetapkannya tersangka. Terima kasih telah menonton!